Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirrohmanirrohim Wa bihi astai'u wa'ala umurut utjawadin Wa soratu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajumahin Yang saya berwati ketua musolah al-ustakir Bapak Ustaz Mahfud Yang saya berwati ketua Yasinan al-Nafi'ah Bapak Ustaz Khalid Mawadhi dan Kederaan Yang saya berwati ketua musolah al-Nafi'ahin Bapak Haji Hasan Nudir dan Kederaan Yang saya berwati Bapak Ustaz Khalid Yang saya berwati Bapak RT 1 sampai dengan RT 13 Dan yang saya hormati Bapak-Bapak yang hadir pada malam hari ini Yang insya'Allah kita semua diriakan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya menginformasikan sekitar wilayah RW 02 Alhamdulillah pada bulan Desember kita menganggapkan Rabuah untuk rembuk RW Yang dalam hal ini semua pengajuan-pengajuan dari RT 1 sampai dengan RT 13 Dan kegiatan-kegiatan kebutuhan-kebutuhan PKK Langsia, Balita saat itu dimusawarankan kebutuhan-kebutuhan untuk tahun 2015 Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi siang saya diundang di Kelurahan Kali Baru Yang mana membahas mengenai pusrembang Pusrembang ini kelanjutan dari rembuk RW Yang di bulan Desember dilaksanakan Jawaban pemasukan kita semua insya'Allah disetujui Ini kemungkinan yang akan dilaksanakan nanti di bulan Oktober 2015 Pengajuan adalah segala prioritas yang lebih penting Yang dilaksanakan nanti Dan informasi bahwa nanti Beras paskin Akan turun kembali yang tadinya maklum Dari bulan Desember, Januari, Februari tidak turun Alhamdulillah tanggal 18 Maret ini Akan turun sebanyak 164 karun Yang per karun Isinya adalah 15 kg Tapi mungkin pelaksanaannya Seperti biasa Pada Pak Daham Pak Yusik Pak RT5 Pak Tomo Dan Pak Motif Biasanya yang bertugas sebagai Membagikan pelaksin itu Saya juga mohon kepada seluruh warga RW02 Karena saat ini Banyak sekali kejadian-kejadian Seperti kejadian Atau anak-anak kita yang suka bergadang di malam hari Mohon bantuan dari seluruh warga RW02 Untuk lebih proaktif lagi Mengawasi anak-anak kita Atau siapapun yang sudah di atas jam 10 Kami meminta kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu Untuk membantu, menegur Supaya mereka tidak kumpul-kumpul Atau minum-minuman keras Juga nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat Sekali lagi mohon kerjasamanya Warga seluruh warga RW02 dengan kumpul Supaya wilayah kita ini Lebih aman, terkeram, damai, dan indah Mungkin semua itu yang saya dapat sampaikan Saya akhiri Wawilai Taufik Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikonyolkan oleh Allah semuanya buatlah anak di barat saatnya acara yang inti yaitu tausian agama yang disomor nanti akan disampaikan oleh Bapak Bukarok Pak Ustaz Bapak Abdul Prodak kepada Bapak Bukarok Pak Ustaz Bapak Abdul Prodak kami persilakan dengan segala orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa ala sayyidina Mustafa Wa ala adi wa syahti ahli sifqi wa bapak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala adi wa syahti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa ala buaya Communist expressive angku warahmatullahi wabarakatuh comes serta Pak Wakil Pak Taubik, yang saya hormati Sebenar Asahuddin, Petua Masjid Daudi Salam Alamin Alhaj Asahuddin, serta Bapak Untung Surapati, pengurus RT dari RT I sampai dengan RT 13, jemaah pengajian anak pihak, jasinan malam Jumatang, yang insya Allah kita semua mendapatkan ridho dan taufik dari Allah s.w.t. Pertama-tama, bolehlah kita panjarkan puji syukur kepada Allah s.w.t. Pada malam hari ini, kita hasil untuk mengikuti rutinitas mingguan kita. Sekaligus kita ingatkan untuk ibadah kepada Allah s.w.t. Di mana Allah s.w.t. telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan. Ada orang sehat, belum tentu dikasih nikmat sempat oleh Allah. Ya, tak? Ada orang sehat, orang sempat, tapi belum tentu bisa dikasih nikmat kuat oleh Allah. Kuat melangkahkan kakinya, kuat tenaganya keluar dari rumah menuju masjid tamin ini. Maka ketika nikmat ini, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan ini sudah terkumpul di dalam diri kita. Dan ini merupakan karumnya terbesar dari Allah s.w.t. Selamat serta salam, kita cerahkan keberanjujungan kita. Berindah Rasulullah s.w.t. Semoga kita semua akan mendapatkan sahabatku, yang berkiawan nanti. Amin. Amin. Ya Rabbul Al-Qa'ala. Bapak-Bapak Jemaah, Hadirin Rahimah, Mubah. Pada kesempatan kali ini, sedikit akan mengulaikan tentang sebuah kunci yang kita harus pegang teguh dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan mempersiapkan kehidupan di akhir. Apa kuncinya? Kunci yang paling utama adalah kita harus memegang teguh agama kita. Semoga kita yang tadi di sini semua diberikan kekuatan oleh Allah s.w.t. Amin. Agama kita, Adilul Islam, itu harus kita pegang teguh, kita masukkan ke dalam hati kita. Kita pegang teguh, kita pertahankan sebuah tenaga kita. Sebab Allah s.w.t. di dalam surat Allah s.w.t. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agamaku, masuklah ke dalam agama Islam, masuklah ke dalam lima hati dengan Islam yang sebetulnya. Islam yang sebetulnya itu, kalau kita contohkan, orang jauh sekarang, itu sering kita lihat, ke dalam agamanya kuat, pindah cepat, agamanya hilang. Ke dalam waktunya yang tepat, agamanya kuat, di waktu yang lain hilang. Ini kalau lagi waktunya, agamanya kuat, itu luar biasa kuatnya. Sampai dia ketika surat, karena lagi agamanya lebih kuat, takbir otomikotnya beda sama yang lainnya. yang lemah, yang lemah, tenang-tenang saja takbirnya, ini lagi agamanya lagi kuat. Bahkan, saking kuatnya itu takbirnya kewaksimah. ditunjuk-tunjuk, Allah kuat kuat. Wah, ini lagi imannya, Islam yang lagi kuat. Lagi amat, amat. Keluar dari masjid, bawa sendal orang. Artinya, kalau iman, Islamnya lagi kuat, kita pegang teguh. Jangan ketika kita megang teguhnya suatu waktu saja. Lagi di masjid saja, atau di musholah saja, mungkin lagi gagal, sholatnya rajin. Ibadah jarang, rajin. Tapi ketika lagi enak, rejumpinya lagi banyak, itu yang namanya Islamnya ditinggalin. Yang namanya Islamnya, dititipin di tempat yang lain. Maka, orang yang memegang teguh ajaran Islam, dimanapun dan kapanku, dia tidak akan namanya, keluar dari jalur ajaran agama Islam. Makanya, bapak-bapak, kalau kita bilang sholat itu, ketika kita sholat, sudah kita mohon, kepada Allah, hanya kepada engkau, aku menyelubah, dan hanya kepada engkau, aku memohon pertolongan. Maka, kalau seandainya kita lihat, ada orang sholat, masih tidak mau meyakini, ajaran Islam, maka sholatnya, tidak diterima oleh Allah. Artinya, karena dalam pengertiannya, bapak-bapak sebagai ulama menerahkan, bahwa orang ingin memeluk agama Islam, dia harus membaca kalimat sahara. As'adu an-la ilaha illallah, wa'as'adu an-na muhammad al-rasulullah, aku bersaksi, bahwa dia ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad itu putusanku. rupanya ada empat sahara, empat sahara, di mana sahadan itu dikatakan sah, bukan hanya orang hijab kokul saja dikatakan sah, tapi sahadan itu, ada sahannya, supaya sahadannya itu sah. yang pertama, orang yang mengucapkan sahadat, itu dikatakan sah sahadatnya, apabila dia melihat lapar sahadatnya. Pak, pernah lihat sahadat? Kalimat sahadat pernah lihat? InsyaAllah yang hadir di sini pernah lihat. Tapi ada saudara-saudara kita, bisa mengucapkan kalimat sahadat? As'adu an-la ilaha illallah, wa'as'adu an-na muhammad al-rasulullah, tapi dia tidak pernah lihat kalimat sahadat. Dia cuma kapal, karena orang sebelahnya ngomongin sahadat terus, dia kapal kalimat sahadat. Maka orang yang mengucapkan kalimat sahadat, as'adu an-la ilaha illallah, wa'as'adu an-na muhammad al-rasulullah, tidak tahu buruknya, tidak tahu kalimatnya, sahadatnya patah. Sahadatnya tidak sah. Maka dia bukan orang Islam. Pak, Pak, InsyaAllah kita yang hadir di sini pernah melihat kalimat sahadat. Kalimat sahadat kita tulis, kita lihat, oh ini kalimat sahadat semacam ini. Maka yang pertama, kita masuk dalam sahadat-sahadatnya orang membaca sahadat. Itu yang pertama. Kalau orang belum pernah melihat kalimat sahadat, maka sahadatnya tidak sah. Yang kedua, saat seorang mengucapkan kalimat sahadat, adalah dia meyakini di dalam hatinya, bersaksi bahwa dia dan Tuhan selain Allah, dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pak, Pak, orang-orang Islam di luar negeri Solo, dia bisa mengucapkan sahadat. Di tim-tim di luar negeri, dia bisa mengucapkan kalimat sahadat. Mengucapkannya bisa, tapi dia tidak yakin di dalam hati, maka sahadatnya tidak sah. Berarti kalau seandainya yang di tim-tim itu mengucapkan kalimat sahadat mereka orang Islam. Belum. Kecuali dia meyakini bahwa dia adalah Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan. itu sahadat sahadatnya sahadat yang kedua. Sahadat sahadat, sahadat yang ketiga adalah, dia menjalankan sahadat itu dalam keadaan sahadatnya. dia amalkan, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti dia tidak mahu ada Tuhan selain Allah. Dia tidak berbuat sirik. Sirik, Pak, bisa macam-macam. Kalau dalam ini, diperlukan. Diterangkan, bahwa sekarang ini, banyak pada zaman sekarang ini, orang-orang yang gampang keluar ke bawahnya. Ketika dia itu mengucapkannya itu, dia tidak sadar bahwa dia itu keluar daripada agama Islam. ucapan yang kita tidak sengaja tahu-tahu bisa keluar daripada Islam, ini banyak. Contoh. Mau kasih contoh, Pak? Oh. Oh. Pegang batu. Ih, batunya bagus nih. Tidak temen terjegi ini. Baca. Ini dari mbak-mbak. Ini dari pelamanan. Nuhriju minal Islam, kalimatnya bikin sirik. Kalimatnya menduangkan Allah. Bahwa dia yakin, ada yang mendatangkan rejeki selain Allah. Nuhriju minal Islam. Keluar dari ajaran agama Islam. Maka orang yang semacam ini, kalau saat itu, Nuhriju minal Islam, segera, baca lagi kalimat sahadatnya. Asyaduallahu Al-Fatihah ilaha illallah wa s'aduallahu Muhammad Rasulullah Sudah masuk kisah lagi. Bersaksi bahwa dia ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad. Itu keputusan Allah. Tadi yang pertama, harus melihat buruknya, kalimatnya. Yang kedua, dia harus meyakini di dalam hati. Yang ketiga, dia harus amalkan. Yang keempat, harus di ucapkan dengan lidahnya. Ada misalnya, orang masuk ke Islam, tolong-molong, situasi pembinaan kamu yang bacain aja ke sahadatnya. Bahwa kalimat sahadat yang di ucapkannya itu baru sah. Kalau sah dengan orang lain, tidak sah. sahadat harus di ucapkan oleh orangnya sendiri. Maka empat tadi adalah sah-sahnya sahadat. Orang pertama, harus melihat buruknya. Yang kedua, dia harus meyakini di dalam hatinya. Yang ketiga, dia harus amalkan. Yang keempat, dia harus ucapkan sendiri. itu bukan lima sahadat. Empat. Kita semua di sini, ucapkan-empat, ucapkan jadwal cincang. Tapi, ada empat lagi yang membatalkan sahadat. Rupanya bukan hanya empat syarat sahadat, sahadat, tapi ada empat macam yang bisa membatalkan sahadat. Yang pertama, sahadat itu bisa batal kalau dia menyebutkan Allah. Misalnya, ah, ngapain ibadah, ah, ngapain sholat, ah, ngapain puasa, toh, kalau saya seandainya puasa, berjikinya juga tetap segini-gini saja. Toh, saya juga rajin sholat, kok tetap saja kayak pekerjaan gak ada pundater. Kok saya rajin sholat, kok kayaknya pernah bisa beli mobil. Pengen beli mobil, Pak? Pengen beli mobil, Pak? Mau? Tapi bukan mobil aku, ya? Adeh, coba kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Besok beli mobil. beli mobil. Sudah baca itu terus, kan? Yakin kepada Allah, insya Allah bisa beli. Mobil. Doa itu gak harus bahasa anak. Dimanapun bisa pakai bahasa Jawa, di Inggris bisa pakai bahasa Inggris, di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Allahumma. Inggris bisa. Inggris. Inggris. Allahumma. Besok beli mobil. Besoknya lagi Allahumma. Besok beli mobil. Malaikatnya emak. Eh, besok beli mobil ya. Terkabul. Bisa beli. Maka kita yakin bahwa Tuhan selain Allah. Nah, dengan berdoa kayak gitu kita sudah yakin bahwa kita adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allahumma. kedua hal-hal yang bisa membatalkan sahadat adalah inggris kepada Allahumma. Bukitlah menjari. Inggris ini bisa seharian kita Pak. Kita gak sholat itu inggris. Kita tidak puasa itu inggris. Kita tidak zakat itu inggris. Kita tidak taat kepada orang tua itu inggris. Kita berusuhan kepada tetangga itu inggris. Kita pitma orang itu inggris. Ini bisa membatalkan sahadat kita. Bahwa Allah pemerintahkan kita untuk ibadah, untuk penuh amalan, untuk berbuat baik sesamanya. Kalau kita inggris berarti sudah kita menginggris sahadat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak itu yang paling susah. Maka kalau seandainya tadi, seandainya bakal barang-barang ikat kepada Allah segera kita mengucapkan sahadat lagi. ashabu'ala Allah ilaha ilaha Allah wa ashabu'ala Muhammad dan Rasulullah Maka kita masuk lagi dalam pihak kita mempercaya kepada Allah dan Rasul berarti dua kita tidak boleh menyebutkan Allah dan kita tidak boleh mengingkai kepada Allah yang ketiga merusak sahadat kita dengan ucapan kita kita ganti sahadatnya ashabu'ala ilaha ha'iloh wa'ana musadik Rasulullah Banyak sekarang banyak orang laku-laku sebagai roh bukan hanya musadik masih ada yang lain-lainnya ajaran-ajaran semesta itu makin lama makin banyak karena akhir zaman agama Islam akan terbagi menjadi 73 golongan masing-masing ngaku benar tapi bukan golongan anak binat ini pengajian ini golongan mereka mengaku ngaku ini yang benar dia yang benar mereka yang benar tapi ternyata yang paling benar menurut Rasul adalah ahli sunnah wajah ma'an itu itu ahli sunnah nah dan itu ahli sunnah kenapa disebut mereka ahli sunnah NU dan Muhammadiyah itu hanya organisasi mereka dalam organisasi yang besar lingkupnya nasional supaya mewagai umat Islam tapi sama-sama mereka ahli sunnah makanya antara Muhammadiyah bedanya kalau batabah haji cuma ketika malam takbiran ya besok ada yang lebaran ada yang lebaran besoknya itu cuma beda disitu ibadahnya sama solatnya sama gak mungkin antara Muhammadiyah dengan itu beda bacaannya satunya takbirnya Allah satunya kabir wa sila dan mereka semua sah sah yang merusak sah ada itu yang membuat batal sah adanya ucapannya tadi bisa membatalkan daripada kalimat sah muka bapak bapak jemah hadir mahtum otok kalau seandainya kita mau kembali merenungkan kembali keimanan kita keislaman kita kita lihat dulu dari sahadat kita kalau sahadatnya sudah benar ibadahnya dianggap benar kalau sahadatnya sudah kita jaga ibadahnya oleh Allah dijaga kalau sahadatnya sudah kita kuatkan insyaallah ibadah kita dikuatkan oleh Allah sebarang namun itu saja pada malam hari ini saya sedikit membahas tentang sahadat insyaallah dari sahadat ini inti dari kehidupan manusia inti daripada agama adalah bisa kalau sahadatnya rusak amal ibadahnya rusak seluruh kalau sahadatnya benar dijaga dikuatkan insyaallah ibadahnya ibadahnya dikuatkan dijaga oleh Allah subhanahu didikan sedikit mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas kegagalan kekuangannya bila hitrafiq lidayat ibadah sirawak dan mustahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih kepada lalu warahmatullahi bapak 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 mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan apa yang beliau mengatakan kepada kita tentang Allah akan berpualah di iman kita berpualah semua tahu wabarakatuh ini bapak 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 acara sekalian yaitu kita mengenakan acara minat bapak ini dengan dopan jalan dopan bapak 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 bap 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 Allahumma inna tasluka ruman nabi'at Wa'a'an mutakabbala wa nusbah halalan ta'yibah Allahumma rabbana ta'abbal minna inna ka'angkas sabi wal'alim Wa tuk'alina inna ka'angkas tawarul rahim Allahumma rabbana haplana min aswajina Wa'umna jayatina Wa'umna ta'aymina waji'ala nil muttaqina imamah Allahumma jayalna ta'ubil amurna fi ibadatiku wa duatillah Fi dunya wal akhirat Allahumma rabbana walamna anfusana Wa'ilam takfir lana Wa tarhamna lana kunnan namna ka'asirin Allahumma rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirat akhirat Wa'ilam alamanna wa'ilam alamanna Wa salatullah alayhi wa'ilam ala alihi wa sohbihi wa barik wa salam Subhanallah Rabbika Rabbil Azrti Amma Yasekut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillah Rabbil Alamin Bapak dan Ibu padirin Yang terima kasih Allah Tidak terima kasih Saya sudah acara kita berabang hari ini Bantu acara menjumpakan Pertama-tama Apabila kita dapatkan Yang terima kasih Bapak dan Ibu padirin Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.